Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama mari kita panjatkan Kuji dan syukur Kalo Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala rahmat, hidayah, dan karenanya Yang telah melimpahkan berkah kepada kita Sebagai bangsa Indonesia Pemirsa LAI TV di seluruh tanah air Pada kesempatan yang berharga ini Saya ingin mengajak semua masyarakat Untuk merenungkan dan memahami Betapa pentingnya bulan Ramadan Dalam memperkuat ikatan kebangsaan Terutama Pasca Pemilu 2024 Yang baru saja kita lalui bersama Ramadhan bukan hanya sekedar bulan ibadah Dan puasa bagi umat Islam Tetapi juga merupakan momen penting Untuk memperkuat ikatan kebersamaan Dan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat yang beragam Pasca Pemilu 2024 Kita telah melihat bagaimana Perbedaan pendapat dan pandangan politik Dapat memecah belah Kesatuan dan kesatuan bangsa Namun Di bulan Ramadan Telah memberikan kesempatan bagi kita semua Untuk kembali bersatu Merangkul perbedaan Dan memperkuat ikatan kebangsaan Sekarang Marilah kita renungkan Tentang nilai-nilai Toleransi dan perdamaian Yang diajarkan dalam agama kita Agama Islam Yang sangat relevan Dalam konteks keberagaman Dan pluralitas bangsa Indonesia Ramadhan adalah waktu yang tepat Untuk memperkuat toleransi antar umat beragama Saling menghormati Dan menjaga perdamaian Di tengah-tengah perbedaan yang ada Kita juga harus mengambil momentum Ramadhan ini Untuk memperkuat solidaritas Dan rasa persederaan Antar sesama anak bangsa Melalui berbagai kegiatan sosial Amal dan pengabdian Kepada sesama Kita dapat memperkuat Ikatan kebersamaan Dan semangat kotong royong Dalam masyarakat kita Selain itu Bulan Ramadhan juga Mengajarkan kita semua Untuk mengendalikan diri Baik dalam hal Mengendalikan awan nafsu Maupun emosi Ini adalah pelajaran berharga Yang dapat kita tingkatkan Dalam kehidupan Sehari-hari Terutama dalam Konteks dinamika politik Pasca Pemilu Dimana kita harus mampu Menjaga kedamaian Dan stabilitas bangsa Bulan Ramadhan Juga memberikan kesempatan Baik kita semua Untuk merenungkan perat Dan tanggung jawab kita Sebagai pemimpin Dan warga negara Dalam membangun Bangsa yang lebih baik Para pemirsa Kita juga harus Bertanggung jawab Atas pembangunan Yang inklusif Adil Dan berkelanjutan Serta menjunjung tinggi Nilai-nilai keadilan Dan kebenaran Dalam setiap langkah Dan kebijakan Yang kita ambil Terakhir Mari kita gunakan Bulan Ramadhan ini Sebagai momentum Untuk meningkatkan Kualitas ibadah kita Baik itu salawat Tilawah Al-Quran Bersikir Atau berinfak kepada yang membutuhkan Ibadah yang dilakukan Dengan penuh kesadaran Dan keikhlasan Akan membawa berkah Dan keberkahan Bagi diri kita sendiri Keluarga Masyarakat Dan bangsa kita Demikianlah beberapa hal Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan yang berharga ini Marilah Kita menjadikan Bulan Ramadhan ini Sebagai momentum Untuk memperkuat Ikatan kebangsaan Merajut kembali Persatuan Dan kesatuan Serta membangun Bangsa Indonesia yang lebih besar Dan lebih baik Terima kasih Atas perhatiannya Wabarakatuh Waidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh